assalamualaikum sahabat bunda kesya kembali lagi di dapur bunda kesya kali ini saya akan berbagi tutorial gimana caranya membuat lontong dari daun ya bentuknya tuh segitiga nah cara pembuatannya tuh sangat singkat hanya butuh waktu 30 menit aja untuk membuatnya dan tidak mudah basi ya Nah buat teman-teman yang mau tahu caranya gimana yuk langsung saja kita membuatnya teman bahan untuk membuat lontong daun yaitu daun pisang ini sekitar satu jengkal ya lebarnya kemudian beras yang udah kita cuci kemudian ini tusuk pakai tusuk gigi atau lidi ya yang dicuci kemudian kita potong-potong nah cara pembuatannya tuh sangat gampang pertama ini daunnya kita lengkungkan dulu kita buat seperti kerucut kerucut seperti ini ya kemudian kita sematkan pakai tusuk lidi yang sudah kita runcingkan seperti ini ya kemudian ini kita akan isi beras separuhnya aja kemudian ini kita akan lipat pertama kita lipat ujungnya seperti ini kemudian ini kita lipat lagi kemudian kita sematkan lagi pakai lidi seperti ini ya teman-teman ini tuh sangat mudah kemudian lontongnya pun tidak gampang basi dan cara perebusannya pun sangat singkat hanya membutuhkan 30 menit saja itu udah jadi lontong ini kita akan lakukan sampai semua berasnya terbungkus lalu kita akan rebus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia ya hasilnya teman-teman udah kita bungkus semua seperti ini ini sekitar 20 bungkus kemudian ini kita akan rebus selama 30 menit ya kemudian ini kita akan susun ke dalam panci selamat menikmati lalu lalu kita beri air selanjutnya kita akan merobosnya selama 30 menit selamat menikmati ini cara buatnya sangat praktis ya dan tidak mudah basi ini sangat cocok dipakai sama atau dibuat gado-gado dimakan sama lon dan coto sama milik siram pokoknya sesuai selera teman-teman saja ya nah kemudian ini kita akan rebus ini dia ya hasilnya selama 30 menit kita rebus kemudian ini lontongnya udah jadi seperti ini nah semoga resep bunda kesya ini atau tutorial ini bermanfaat buat teman-teman ya selamat mencoba terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati